Di 3 tahun terakhir, soal tentang penawaran umum bayian kuantitatif itu sering masuk Terutama di pola atau di deret angka Nah, ada tips dan cara cepat yang akan kakak kasih tau kepada kalian Tonton video berikut ini ya Halo guys, ketemu lagi dengan Kaliza Nah, disini kakak akan membahas soal penawaran umum yang sering muncul di TBK tahun 2025 Oke, nah sekarang kita akan membahas mengenai soal nomor 1 Nah, di soal nomor 1 yang ditanyainya adalah nilai yang tepat untuk melengkapi pola tersebut adalah Nah, polanya apa? Polanya itu ada 72521241763476... Oke, kita akan membahas pola berikut ini Nah, jangan lupa pola berikut ini merupakan pola pidonansi Oke, polanya ada trik yang bisa kalian dapatkan disini Triknya apa? Triknya adalah tinggal dijumlahkan Angka yang pertama sama angka yang kedua Nah, hasilnya adalah angka yang ketiga Oke, 72 tambah 52 sama dengan 124 Terus, sama pola yang berikutnya 52 ditambah 124 menghasilkan 176 Berikut juga sama, tinggal dijumlahkan dengan hasilnya 300 Terus, 176 tambah 300 sama dengan 476 Nah, 300 ditambah 476 itu merupakan hasilnya adalah 776 Oke, 776 hanya ada di opsi C Next, kita buat disini 776 Nah, berikutnya 476 ditambah 776 menghasilkan 1252 Oke, kita next Pola berikutnya 776 ditambah 125 menghasilkan 2008 Next, 1252 ditambah 2028 itu kita jumlahkan menghasilkan angka 3280 Oke, jadi jawabannya adalah C Ngerti? Oke, kita akan memasuki pembahasan yang kedua Nah, ditanyaannya disini apa? Suku ke-8 dari deret arimatika tersebut adalah Nah, polanya itu 4, 7, 10, 13, 16 Oke, berikutnya kita akan mencari deret ke-8 Ini merupakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nah, kita akan mencari kiam posisi nomor suku ke-8 Oke, kita lihat 4 ke-7 ditambah 3 7 ke-10 ditambah 3 10 ke-13 ditambah 3 13 ke-16 ditambah 3 16 ditambah 3 Hasilnya 19 19 ditambah 3 Hasilnya 22 22 ditambah 3 Hasilnya 25 Nah, maka suku ke-8 dari deret arimatika tersebut adalah 25 Ada di opsi C Kita next Pembahasan nomor 3 Ini tanyaannya disini apa? Nilai yang tepat menggantikan X adalah Nah, angkanya disini 10, 6, 6, 3, 6, 4, 12, dan X Oke, kita lihat 10 ke-6 itu dikurang 4 6 ke-3 itu dikurang 3 6 ke-4 itu dikurang 2 Nah, maka 12 ke-X itu harus dikurang 1 Karena 4, 3, 2, 1 12 kurang 1 Hasilkan 11 Oke Nih, kakak ada satu latihan soal yang bisa kalian jawab di kolom komentar ya guys Oke, jangan lupa aja teman kalian jawab di kolom komentar ya guys Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi